Intro Konon, sebuah rumah sakit adalah tempat di mana setiap sudut dindingnya pernah mendengar doa paling tulus dari siapapun yang pernah mendatanginya. Baik doa para pasien yang menginginkan kesembuhan, maupun doa para pengunjung yang mengharapkan kesehatan dari orang terkasih yang sedang dirawat. Namun tampaknya hal tersebut tidak terlihat dari sebuah bangunan bekas rumah sakit di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bangunan tua bergaya Belanda bekas rumah sakit yang konon tidak digunakan lagi sejak tahun 2015 lalu ini tampak kelam dan dingin. Hingga saat ini tidak banyak orang yang berani memasuki areal rumah sakit terbengkala yang satu ini. Konon pada saat-saat tertentu masih terlihat dan terdengar aktivitas yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dari bangunan tua yang telah dikosongkan sejak 5 tahun yang lalu ini. Menakutkan Namun penuh sejarah. Apakah yang sebenarnya terjadi di bangunan bekas rumah sakit ini hingga dinilai angkar oleh masyarakat sekitar? Inilah Untold Story Rumah Sakit Terbengkalai di Pati. Tim on the spot bersama Om Hao mencoba melusuri bangunan eks rumah sakit tersebut dan berharap mendapat informasi dengan memanfaatkan kemampuan Om Hao yang mampu merasakan residual energi yang tersisa dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Om Hao Sekarang kita sudah ada di salah satu bangunan rumah sakit terbengkalai di daerah Pati. Kalau dilihat dari arsitekturnya sih ini masih gaya-gaya Belanda ya Om ya? Ya, memang rumah sakit ini sendiri itu awalnya klinik Mas. Terus kemudian dikembangkan menjadi bangunan rumah sakit pada tahun 1933. Ya, dan sempat mengalami banyak peristiwa bersejarah. Salah satunya rumah sakit ini juga pernah dihancurkan dan terbakar. Ada sebuah konflik waktu itu dan pada tahun 1960 itu dibangun ulang. Karena kalau dilihat ini perpaduan antara arsitektur jaman kolonial dengan arsitektur jengki atau 1950-an. Dan mencapai kejayaan pada tahun 1970-1990-an. Tetapi di tahun 2015 rumah sakit ini kemudian tutup hingga hari ini. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai aja. Tidak lama setelah penusuran dimulai, kami langsung terhenti di sebuah ruangan yang dirasakan Om Hao memiliki residual energi dari peristiwa masa lalu yang cukup kental. Dan penusuran pun kami mulai dari sebuah kamar operasi. Ruang operasi Ruang operasi? Ya, ini salah satu ruang yang akan kita kunjungi pertama. Jadi jelas kalau ruang operasi itu menyimpan satu cerita yang terakhir sebelum rumah sakit ini ditutup. Kita mungkin akan masuk melihat ada apa di dalam, residual energinya seperti apa. Tetapi ada baiknya kita memakai peralatan keselamatan, perlindungan diri. Jadi menggunakan penutup rambut dan masker tentunya sama sarung tangan. Karena masih ada, kalau saya tangkap ya masih di dalam itu masih ada beberapa sisa-sisa bekas operasi, bibit penyakit mungkin ya yang masih ada di situ. Kemudian beberapa peralatan-peralatan medis dan obat-obatan masih ada. Masih tertinggal di sini? Iya, iya. Yang saya rasakan demikian. Jadi memang peralatan-peralatan pun masih ditinggalkan mas. Ya, dan termasuk gunting-gunting yang ada di sana pun masih komplit gitu semuanya. Dan saya juga menangkap bahwasanya suatu peristiwa yang menurut saya apa ya, seram dalam arti, dalam medis. Waktu itu memang di sini terbaring orang yang lagi operasi habis kecelakaan. Habis kecelakaan? Ya, dan rusuknya ini seperti patah gitu, patah-patah tiga. Dan yang saya tangkap waktu itu memang orangnya jadi seperti baru pulang kerja gitu mas. Kemudian menatap seperti kendaraan. Kendaraan saya lihat truk gitu terjatuh. Lalu dibawa ke sini, di IGT dan dilarikan ke ruang operasi. Dan sebelum penanganan beberapa saat kemudian meninggal. Dan kemudian dibawa ke sana. Tidak terselamatkan. Ya, tidak terselamatkan dibawa ke pengusaran jenazah yang ada di belakang. Jadi ini juga ruang sebelah pun sama ini mas. Jadi ada dua ruang operasi tapi kalau di sini tidak bisa dibuka. Ini untuk... Teman-teman hati-hati karena banyak suntikan di bawah sini nih. Bukas-bukas injeksi yang masih tersisa. Bukas-bukas injeksi, jangan sampai terinjak. Setelah ruang operasi, kami melanjutkan pengusuran ke bagian lain dari rumah sakit terbengkalai ini. Yang konon katanya, residual energi yang memilukan masih terekam dengan jelas. Saat ngusuri lorong rumah sakit, tiba-tiba Om Hao merasakan sensasi residual energi masa lalu. Dari sebuah peristiwa yang akan membuat bulu kuduk siapapun berdiri jika mengalaminya. Dan sebenarnya dari kamar operasi itu saya diarahkan ya, ada secara residual energinya dahulu itu ada sosok perawat. Yang mana di tempat ini sering beliau ini menampakkan diri. Kalau sewaktu rumah sakit ini masih aktif sebenarnya. Sejak rumah sakit ini masih aktif. Jadi ada suatu cerita bahwasannya dari keluarga pasien yang waktu itu akan menjemuk, akan membesuk. Tapi sudah kondisinya malam. Karena kan biasanya kalau pasien itu hanya satu yang menjaga. Jadi tuker-tukeran seperti... Tukeran di luar sana. Tukeran di luar sana. Kemudian karena kejadiannya jam 1 malam. Dari sana datang di sini tidak sepi. Kondisinya sepi. Dan mau mengarah ke bangsal yang ada di sana. Karena saya lihat di sana bangsal anak. Karena anak-anak kan perlu ditunggu. Jadi waktu itu Mas Bimo mungkin bisa memposisikan sebagai warga pasien. Kemudian ada datang dari sini. Seperti mendorong ini mas. Apa namanya? Tempat tidur yang bisa didorong itu untuk pasien. Tapi di situ ada kayak yang ditutupin gitu Mas dikerukupin gitu. Dorong gini. Jadi jalannya persis gini ya. Gluk-gluk-gluk-gluk gini. Nah lalu ditanyakan setelah sampai sini kan berhenti gini. Agak menghadapnya sini gini. Tanyakan Mbak ruang anak sebelah mana? Ini cuman ambil dudenggana gitu. Terus terima kasih gitu. Ini gini terus banyak lagi. Mbak masih jauh Pak ruangnya masih sana. Ya sebelah sana terus terima kasih baru menoleh gini. Ini maaf ya. Kepalanya ini tengkorak gitu. Jadi tidak ada dagingnya. Atau sering dikenal dengan penampakan suster meringis Mas. Dari lorong tersebut kami pun melanjutkan penusuran ke sebuah bangsal anak. Saat tiba-tiba saja reporter on the spot merasa seperti melihat seseorang sedang mengawasi mereka. Tak bisa berlama-lama di lorong kami melanjutkan pengusuran ke sebuah bangsal perawatan anak. Yang dahulu ceritanya pernah dijangkiti wabah penyakit yang banyak memakan korban jiwa. Sehingga mereka yang sakit harus mengembuskan nafas terakhirnya di ruangan ini. Pemirsa Mas Bimo ini adalah ruang atau bangsal perawatan anak. Residual energi yang saya tangkap disini pernah terjadi wabah besar yang menyerang anak-anak. Dan sepertinya di bangsa berdaerah Mas. Itu terjadi pada tahun 1978-1979. Saat rumah sakit ini memang menjadi rujukan untuk daerah Kudus, Mudan Pati, Juhana, Rembang dan sekitarnya. Dan memang kondisi waktu itu sangat kredit sekali. Jadi beberapa pasien yang masuk itu hanya bertahan beberapa hari saja. Dan bahkan kalau kita lihat tadi ada bangsal untuk perawatan dewasa juga ada yang masuk ke situ Mas. Karena merebak sekali dan waktu musim penghujan waktu itu. Sehingga energi yang saya rasakan ya. Residual energi yang saya rasakan ini setiap kasur ini sebenarnya banyak yang terduduk atau tertidur Mas sekarang. Dengan selang impus dan macam-macam. Dan juga selain tadi kita bahas ya saya juga menangkap ada ini Mas seperti kejadian. Dan jadi kayak kalau sekarang itu anak-anak TK ya mungkin atau paut ya. Yang harinya waktu itu adalah hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu terakhir. Jadi ada seperti dulu kan masak ibu-ibu itu. Ibu-ibu masakin anak-anak. Dan ini mohon maaf. Kejadian ini adalah ada kelalaian. Di apa ya saya lihat telur atau seperti tempe itu beracun ternyata. Dan terjadi kasus keracunan masak. Keracunan masak. Iya. Dan ruang ini memang ada anak yang menggunakan ini Mas. Jadi pertama yang saya lihat itu jadi kayak dipumpah gitu. Jadi dari UGD memang dilarikan. Karena sudah sangat penuh. Ada yang dilarikan kesini itu sudah dalam kondisi kritis. Karena UGD juga menampung banyak. Jadi mereka mau rawat inap. Dan waktu itu memang banyak suara tangis. Jadi seperti mutah yang dipaksakan untuk mutah dan macam-macam gitu Mas. Jadi ada dua kejadian menurut saya yang berkaitan dengan wabah. Dan seperti kecelakaan dan mati keracunan itu disini. Duma sakit yang terbengkalai di daerah Pati Jawa Tengah ini ternyata sudah berdiri sejak jaman kolonial Belanda. Namun sejarahnya di masa lalu tidak kalah mengerikan dengan kondisi rumah sakit yang terlihat sekarang. Konon pada masa itu pernah terjadi pembantaian yang dilakukan pribumi terhadap para dokter, perawat, beserta keluarganya yang berkebangsaan Belanda kala itu. Peristiwa tersebut pula lah yang membuat residual energi yang terekam di rumah sakit terbengkalai ini semakin kelam. Tim on the spot dan Om Hao masih akan terus melanjutkan pengusuran di rumah sakit terbengkalai di kota Pati ini dan mengungkap kisah yang ada di masa lalu. Dan saksikan pengusuran kami setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!